Telekonferensi ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwa baru saja kami melakukan sidang isbat awal Dulhijah karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan kita tahu di Jakarta ini, di Pulau Jawa dan Bali pada umumnya pemerintah sudah menetapkan sebagai daerah PPKM darurat sehingga sidang isbat penetapan awal Dulhijah tahun ini kami selenggarakan sepenuhnya secara daring. Sidang isbat tadi dihadiri oleh tentu saja Ketua Komisi 8, DPR RI, kemudian Pak Wakil Menteri Agama lalu ada dari Majlis Ulama Indonesia G.I.H.J. Abdullah Zahidi kemudian Duta-Duta Besar, Negara Sahabat, beberapa pejabatnya salon 1 dan 2 di Dijen Pimas Islam, Pimpinan Urmas Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi baik dari UIN atau YIN, juga ada Ketua Lapan tadi yang datang, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ada perwakilan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga dari Busa Bandung ITB, Bandung ada juga dari Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta serta anggota tim unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama secara umum tadi sidang isbat berjalan dengan lancar dimulai dari pemaparan Profesor Thomas Jamaluddin sebagai anggota tim unifikasi Kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan beliau tadi menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di atas ufuk antara 2 derajat 21 menit sampai dengan 4 derajat 14 menit berdasarkan posisi tersebut jadi Profesor Thomas Jamaluddin tadi sudah menyatakan bahwa hilal di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan terdapat laporan hilal terlihat atau teramati secara mufakat gitu ya sehingga Satu Dhul Hijjah tahun 1442 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Masai dan dengan begitu tentu saja Hari Raya Tuladha akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Masai kawan-kawan media yang saya hormati para masyarakat muslim yang mengikuti telekonferensi ini kami perlu menyampaikan kembali bahwa saat ini kita terutama yang di Jawa dan Bali ini dalam situasi PPKM darurat pemerintah sudah menetapkan kebijakan PPKM darurat ini beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah hitung ini sudah hari ke-7 kebijakan ini secara umum ditetapkan pada 45 kabupaten kota dan menggunakan nilai asesmen nilai asesmen 4 itu ada di 45 kabupaten kota tadi kemudian 76 kabupaten kota asesmen 3 itu semua ada di Pulau Jawa Bali serta ada 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali untuk menindaklanjuti ketetapan ini Kementerian Agama sudah menerbitkan dua surat edaran sekaligus yang pertama surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran idul adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 ejriah atau 2021 masehi di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan yang kedua edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah malam takbiran solat idul adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 ejriah 2021 masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat kawan-kawan media yang saya hormati peniadaan peribadatan di tempat ibadah di wilayah PPKM darurat ini menjadi mutlak gitu ya menjadi mutlak karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini benar-benar kita harus atasi secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat antara pemerintah dengan pemeluk agama gitu ya sehingga kita semua dengan kesadaran secara penuh dan kemudian direspon dengan aturan pemerintah dengan menerbitkan edaran untuk menyadakan peribadatan sementara di tempat-tempat ibadah terutama ke tempat-tempat ibadah yang berpotensi untuk menimbulkan pengumunan di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye peribadatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 nanti kita share ini surat edaranya kemudian terkait dengan penyadaan malam takbiran dan sulat iduladha di wilayah PPKM darurat ini juga kami tiadakan jadi kami minta supaya takbiran dan sulat iduladha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye malam takbiran dan sulat iduladha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 selain itu kawan-kawan sekalian kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelian hewan kurban kami berharap penyembelian hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari yaitu tanggal 11, 12, dan 13 tulijah penyembelian hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia jadi rumah potong hewan gitu yang kita kenal jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan gitu ya penyembelian hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 yaitu secara substansi saja saya sampaikan yang pertama penyembelian harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing kemudian penyembelian hanya diperbolehkan diadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban jadi pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini artinya diantarkan daging kurban ini diantarkan tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang membagi kupon gitu sehingga menimbulkan kerumunan untuk kurban tahun ini kita harapkan dengan sangat-sangat gitu ya kita harapkan dengan sungguh-sungguh pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak artinya artinya selamat menikmati